WIPB Internasional Komunik is our prime, come sure Halo mahasiswa-mahasiswi WIPB Internasional Selamat datang di Vektor Virtual Educational Creative Tutorial Room Sebuah ruang belajar virtual Yang akan memberi pengalaman belajar menggembirakan Dapat diakses kapanpun dan dimanapun Bersama saya, Chef Agung Parwati Kita akan belajar tentang cara membuat roti Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah pernah belajar tentang cara membuat hard roll bread Yaitu French bread Pada materi pembelajaran kali ini Kita akan melanjutkan tentang cara membuat jenis roti soft bread Yaitu milk soft bread Seperti apa prosesnya? Mari kita simak Alat-alat yang kita gunakan untuk membuat milk soft bread Tidak jauh berbeda dengan alat-alat yang kita gunakan untuk membuat French bread Kita masih menggunakan food skill Untuk mengukur berat bahan yang bertekstur kering Kemudian kita menggunakan mie shiring jug untuk mengukur cairan Kita juga akan menggunakan mixing bowl Untuk tempat mengaduk adonan Kemudian karena kita masih membuat adonan roti Maka jenis pengaduk yang kita gunakan adalah Hook atau dough arm yang berbentuk seperti ini Bowl untuk tempat melakukan fermentasi Dough cutter untuk memotong adonan Pesri brush untuk mengoleskan egg wash Dan loyang berbentuk persegi seperti ini untuk mencetak adonan roti Bahan-bahan dalam pembuatan milk soft bread Merupakan pengembangan dari bahan-bahan yang sudah pernah kita gunakan dalam pembuatan French bread Di mana kita akan bertemu dengan kelompok bahan pertama atau main ingredients Dan kelompok bahan pemerkaya atau enrichment ingredients Komponen bahan utama atau bahan-bahan pokok dalam pembuatan roti Terdiri dari wheat flour atau tepung terigu Instant yeast atau ragi instant Salt atau garam Dan water atau air Sedangkan untuk bahan pemerkaya Untuk milk sombre kita akan gunakan milk powder Sugar Dan butter atau mentega Nah tambahan penggunaan enrichment ini Akan menghasilkan roti dengan rasa dan tekstur yang berbeda Dan kemudian Untuk jenis tepung yang kita gunakan Kalau di materi French bread Kita menggunakan hard wheat flour Karena kita akan membuat roti jenis hard flour Sedangkan di milk sombre Tepung yang kita gunakan adalah Medium flour atau tepung terigu protein pedang Karena tepung jenis protein pedang ini Memiliki daya serap kelembaban yang lebih baik Untuk bisa menghasilkan roti dengan tekstur yang lebih lembut Untuk pembuatan milk sombre Bahan-bahan yang akan kita campurkan lebih dulu Yaitu Medium flournya Instant yeast Milk powder Sugar Dan air Tapi air kita akan masukkan sambil diaduk Kita akan pasang dulu attachmentnya Masih ingat namanya apa? Ini namanya dough up Nah proses pengadukan kita lakukan dulu di speed 1 atau low speed Kita tuang air perlahan Sampai semua bahan tercampur menjadi satu Setelah bahan menyatu Barulah kita akan tambahkan garam Ini untuk menjaga agar aktivitas yeast tidak terganggu Karena garam sendiri memiliki sifat untuk membatasi perkembang biakan mikroorganisme Sedangkan yeast adalah mikroorganisme yang kita butuhkan untuk mengembangkan adonan roti Jadi agar yeastnya tidak lemah Sebaiknya garam kita campurkan terakhir Begitu pula halnya dengan butter Butter ini bersifat memutus gluten Artinya karena kita dalam pembuatan roti kita membutuhkan adonan yang elastis Maka minyak itu dihindari Sedangkan butter adalah lemak Nah sehingga untuk mendapatkan adonan yang bagus Elastisitasnya bagus Biarkan dulu adonan terbentuk Kalau adonan sudah mulai kelihatan elastis Baru kita tambahkan butter Terima kasih telah menonton! Setelah semua bahan tercampur Kita biarkan proses mengadukannya tetap pada low speed Sampai adonan menjadi benar-benar kalis atau elastis Setelah bagian pinggir gul sudah terlihat bersih Dan adonan terlihat halus Ini menandakan adonan sudah elastis Kita akan cek Nah cara ngeceknya Masih sama Kita ambil sedikit adonan Kemudian kita rentangkan seperti ini Kalau adonan sudah tidak gampang robek Ini tandanya adonan sudah cukup elastis Dan kita bisa lanjutkan proses ke tahap berikutnya Selanjutnya kita akan masuk ke tahap bulk fermentation Tapi sebelum melakukan bulk fermentation Kita akan padatkan dulu adonan Dengan cara menekan-nekannya seperti ini Sampai berbentuk seperti bola Ya seperti ini Nah kalau sudah Kita akan masukkan ke bowl yang sudah dioles dengan butter Atau bisa diganti dengan minyak Agar tidak lengket Setelah itu Jangan lupa diurep Agar permukaan adonan tidak kering Nah proses bulk fermentation Sudah bisa dilakukan Tanda bahwa bulk fermentation sudah berakhir Atau cukup Adalah adonan sudah mengembang 2 kali lipat Untuk waktu Kita tidak bisa tentukan Karena fermentasi sendiri Tergantung pada Kondisi suhu Kelembaban Dan kondisi yeast itu sendiri Tetapi kalau diperkirakan Bulk fermentation kurang lebih Akan memakan waktu antara 45 menit Sampai 1 jam Pada saat kita keluarkan udaranya seperti ini Akan mulai muncul aroma alkohol yang sangat kuat Itu dihasilkan dari Proses fermentasi Atau reaksi dari yeast Yang kita tambahkan ke dalam adonan Selanjutnya Kita akan lanjutkan ke tahap Cutting and scaling Yaitu tahap memotong dan menimbang adonan Nah untuk tahap cutting and scaling Kita akan gunakan Dough cutter untuk memotong adonan Dan food skill untuk menimbang adonan Untuk nail soft bread Masing-masing adonan akan kita potong Dengan berat 60 gram Terima kasih telah menonton! Proses memotong adonan Dan menimbang seperti ini Untuk memastikan bahwa setiap adonan Memiliki berat dan ukuran yang sama Pada saat roti sudah matang Sangat penting dilakukan juga Untuk mengontrol jumlah produksi Dari pemakaian bahan-bahan Yang kita gunakan dalam Proses pembuatan roti Setelah semua adonan terpotong Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya Yaitu tahap fresh shaping Kita akan ambil Kita boleh gunakan satu tangan Atau kalau sudah mahir Bisa pakai dua tangan seperti ini Sampai adonan jadi Berbentuk bulat Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah Kita akan tutup dengan menggunakan plastik Seperti ini Dan kita sudah masuk ke tahap Intermediate fermentation Nah tahap intermediate fermentation Ini sudah selesai Ditandai dengan adonan yang sudah mulai mengembang Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap shaping Atau pembentukan adonan Belum dibentuk kita keluarkan dulu udaranya Kemudian kita tekan-tekan Dan membentuk cigarette shape seperti ini Atau mirip seperti bentuk cerutu Milk soft bread ini Kalau sudah matang mirip seperti roti sobek Nah untuk Kalau misalnya mau bikin variasi Kita bisa beri dengan berbagai macam isian Jadi isiannya Itu diisi pada saat kita shaping seperti ini Dipipihkan Dikasih isiannya Mungkin dikasih pasta Sorry Dikasih coklat Atau apa Setelah itu kita bentuk Sangat mudah ya Membuatnya Terima kasih telah menonton! Nah setelah semua adonan terbentuk Kita akan masukkan ke dalam Cetakan yang sudah dioles dengan Menggunakan butter atau minyak Kita tata di dalamnya Untuk loyang ukuran sekitar 10 cm seperti ini Kita akan isi dengan adonan sebanyak 9 pieces Diletakkan berhimpitan Seperti ini Sudah selesai Saatnya kita masuk ke tahap final fermenting Atau last proofing Jangan lupa ditutup dengan plastik Agar permukaan adonan tetap lembab Nah semua adonan sudah masuk dalam cetakan Saatnya kita masuk ke tahap final proofing Atau last fermentation Proses fermentasi akhir ini Berlangsung kurang lebih 45 menit Atau sampai adonan mengembang Setengah dari tinggi cetakan Sambil menunggu adonan mengembang Saya akan buat atau siapkan dulu Egg wash sebagai bahan olesan Di permukaan adonan nanti Bahan untuk egg washnya Terdiri dari 1 butir telur Dan setengah sendok makan Fungsi penambahan garam disini Untuk membantu melarutkan telur Sehingga nanti bagian putih telur itu Benar-benar larut Dan hasil egg washnya Itu jadi lebih merata Seperti ini Egg wash akan kita oleskan Pada saat adonan roti Sudah benar-benar mengembang Dan siap untuk dilanjutkan ke tahap baking Nah adonan rotinya Sudah mengembang Setengah dari tinggi cetakan Kemudian warnanya juga Sudah berubah lebih putih Tandanya fermentasi akhir Sudah cukup Saatnya kita mengoleskan Egg wash ke permukaan adonan Fungsi dari egg wash ini Adalah untuk memberi efek kilap Atau glossy Pada saat roti sudah matang Oleskan perlahan Di permukaan adonan roti Oles tipis dan rata Lakukan perlahan ya Agar adonan tidak sampai kempes Sudah selesai Seperti ini Saatnya kita lakukan ke Atau lanjutkan ke proses baking Inilah hasil milk soft bread Yang sudah kita buat kali ini Warna golden brown Di permukaan bread Menunjukkan tingkat kematangan Yang sudah pas Kemudian permukaan yang glossy Seperti ini Atau mengkilat Ini kita dapatkan Dari proses egg wash Yang sudah kita lakukan tadi Sekarang saya akan coba Motok untuk melihat Warna remah bagian dalamnya Inilah hasil milk soft breadnya Bagian dalamnya bisa dilihat Pori-pori bread Menyebar sempurna Itu menandakan fermentasi Sudah dilakukan dengan baik Kemudian warna remah putih cerah Juga menunjukkan waktu fermentasi Sudah dilakukan dengan tepat Demikianlah materi pembelajaran kita Kali ini Tentang cara membuat soft rule Semoga materi yang disampaikan Bisa dipahami Dan bisa digunakan Untuk meningkatkan skill kalian Masing-masing Trust your virtual Educational Creative Tutorial Room By IPB International See ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!